Sebuah bangunan bergaya modern dipajang di sisi kanal Amsterdam, Belanda, Maret 2015. Alih-alih karya instalasi biasa, bangunan karya arsitek Belanda Hans van Mullen ini dibuat dari hasil cetak 3D atau 3 dimensi. Dikerjakan di perusahaan Biro Arsitektur Dus Arsitek Amsterdam. Proses fabrikasi secara digital yang dimulai sejak 2004 ini juga diklaim ramah lingkungan. Struktur bangunan hasil cetak 3D ini menggunakan plastik yang terbuat dari limbah minyak nabati. Berbeda dengan industri bangunan Belanda yang dinilai rawan polusi dan tidak efisien, rumah cetak 3D ini tidak menghasilkan limbah. Biaya transportasinya murah, serdapat didaur ulang kembali. Selain ide pembuatan yang mudah diaplikasikan, rumah 3D ini juga dapat dipindahkan sesuai kebutuhan. Dan itu bisa dipercayaan, dan akan kita berguna kembali kembali kebedaan. Perguna kembali kembali kemasan untuk menggunaan kata, sebentar, dikaitan dikaitan kembali 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 kebap. Dan itu bisa membuat berbagaimana dengan kembali kebap. Dan ini bisa membuat kembali 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 kembali. Agar semakin kuat, bahan campuran dari bioplastik yang digunakan diperkuat lagi dengan 75% serat mikro. Kedepan, prospek bangunan hasil cetak 3D dinilai akan semakin cerah. Pertama, kita bisa menggunakan kegiatan diperkuat dari pilihan industri. Jadi, bagaimana pilihan diperkuat dari musik industri, dan itu sebab kita sekarang ada iPod dan Spotify, yang kita share online dan semua itu diperkuat. Diperkuat 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 lebih konservatif sekarang, tapi diperkuat ini bisa bisa mengubah kembali industri dalam lebih agil industri. di mana Anda bisa berkongsi online dan mengubah perusahaan Anda online dan berkongsi ide yang baik di dunia dan menghubungkannya ke masing-masing. Teknik fabrikasi yang bisa membuat koneksi antara network social di satu-satunya dan industri pembuat fisik di satu-satunya. Tahun 2017, tim arsitek yang dipimpin Hans berencana membuat komplek perumahan rumah cetak 3D. Tiap rumah akan memiliki 13 kamar meniru rumah tradisional Belanda. Meski begitu, karya bangunan hasil cetak 3D sebenarnya bukan hal baru. April 2014 lalu, perusahaan Cina Winsun juga lebih dulu menampilkan karya cetak 3D. Saat itu, Winsun menampilkan gedung apartemen lima lantai seluas 1100 meter persegi yang dibuat dengan teknik cetak 3D menggunakan bahan daun ulang.